Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh memilukan Belum lama jadi suami istri Erina Gudono mantap pilih pisah dengan Kaisang Pangharap Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Ternyata Erina Gudono telah menyiapkan rencana khusus ke depan Setelah menikah dengan putra bungsu Presiden Jokowi Yakni Kaisang Pangharap Sekilas rencana khusus Erina Gudono itu memang bakal membuat Anak ketiga Presiden Jokowi Kaisang Pangharap itu bersedih Sebab Erina Gudono akan meninggalkan Kaisang Pangharap ke luar negeri Untuk waktu yang tidak sebentar Sontak saja hal itu akan membuat Kaisang Pangharap nelangsak Soalnya usai menikah dengan Erina Gudono Kaisang Pangharap terlihat sangat boncing terhadap putri Indonesia Asal daerah istimewa Yogyakarta itu Terbukti dengan Kaisang Pangharap kerap membuat status di akun media sosialnya Bahkan netizen selalu menantikan status dari Kaisang Pangharap Karena bisa membuat ketawa netizen Soalnya status Kaisang Pangharap itu kerap mengocok perut netizen Seperti status Kaisang Pangharap di media sosial yang menyebutkan Dia sedang mengasah keris Keramas tiga kali hingga statusnya yang menyebutkan dia mau nambat Jelas saja Status-statusnya di media sosial itu membuktikan Bahwa Kaisang Pangharap sangat bucin dengan Erina Gudono Namun sayang Di saat sedang bucin-bucinnya Erina Gudono malah mau meninggalkannya untuk pergi jauh ke luar negeri untuk waktu yang lama Memang sebelumnya Tak sedikit netizen yang mempertanyakan rencana Erina Gudono itu ke depan Setelah menikah dengan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangharap Melalui fitur Ki dan N Akun Instagramnya ada netizen yang bertanya kepada Erina Gudono Terkait rencana ke depan setelah menikah dengan anak ketiga Presiden Jokowi tersebut Mbak Erina dan Mas Kaisang ada perjanjian gitu gak khususnya terkait karir dan kuliah nanti Tanya netizen kepada Erina Gudono Melansir dari akun Instagram at Erina Gudono Sabtu 31 Desember 2022 Menanggapi pertanyaan itu Erina Gudono pun menjawabnya dengan bugas Sebagai wanita yang tak hanya cantik tetapi juga cerdas Istri Kaisang Pangharap itu mengaku akan melanjutkan studinya ke luar negeri Maklum saja saat ini finalis putri Indonesia asal daerah istimewa Yogyakarta Erina Gudono itu sudah menyandang gelar master alias strata 2 Tak mau dan akan menyianyikan gelar masternya itu Erina Gudono pun berencana melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi Yakni S3 Bagaimanapun Erina Gudono memiliki alasan tersendiri Kenapa dia ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri Semuanya itu karena Pendidikan yang akan ditempuh Erina Gudono itu Pasti akan bermanfaat untuk mengurus anak-anaknya dengan Kaisang Pangharap Kelak Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya